selamat menikmati yaitu bantal asam lambung baslam asam lambung dan tidur kunyinya pada virtual exhibition mata kuliah pasti 2 kali ini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang produk yang telah kami buat yaitu bantal asam lambung atau baslam dalam beberapa poin yang pertama ada product description yang kedua ada operation process chart dan flow process chart yang ketiga ada material handling yang keempat ada gambar layout 2D yang kelima ada gambar layout 3D dan yang keenam ada simulasi pro model saya Muhammad Fikri Aditya disini saya akan menjelaskan mengenai product description dari produk kami yaitu bantal asam lambung atau baslam bantal asam lambung atau baslam adalah bantal kesehatan yang dibuat khusus untuk penderita asam lambung selain itu bantal ini dapat digunakan untuk ibu hamil penderita gangguan kesehatan lansia dan lain-lain bantal asam lambung didesain khusus dalam butuh segitiga untuk memastikan area tubuh bagian atas dapat tertopang dengan nyaman bantal asam lambung ini memiliki ukuran 80 x 55 x 45 cm bantal asam lambung ini dapat bermanfaat untuk mengurangi rasa sesak pada saat tidur bagi penderita asam lambung mengurangi rasa mual bagi ibu hamil sandaran bagi orang tua yang lansia membantu melancarkan penapasan bagi penderita sesak pilep maupun asma saya niwayan andini pitaloka akan menjelaskan material handling untuk produk bantal asam lambung yang pertama material handling from receiving to storage untuk bahan baku penolong dengan material metram tool set and cutter dibawa dari bagian receiving ke bagian storage menggunakan manusia yang kedua material handling untuk bahan baku dengan material kain reseting dan memory foam dibawa dari bagian receiving ke bagian storage menggunakan hand roll light yang kedua material handling from storage to fabrication yang pertama ada alas bantal dengan material kain dibawa dari bagian storage ke bagian mesin pemotongan menggunakan walkie palet yang kedua ada alis bantal dengan material reseting dibawa dari bagian storage menggunakan walkie palet yang ketiga memory foam dengan material memory foam dibawa dari bagian storage ke bagian mesin perakitan menggunakan walkipalet. Yang ketiga ada material handling sub-SMD. Yang pertama ada sub-SMD untuk alas bantal dengan material kain, dibawa dari bayar storage ke bagian mesin perakitan menggunakan walkipalet, lalu dari bagian mesin perakitan ke bagian quality control menggunakan manusia. Yang kedua ada sub-SMD untuk list bantal dengan material resleting, dibawa dari bagian storage ke bagian mesin perakitan menggunakan walkipalet, kemudian dari bagian mesin perakitan ke bagian quality control dibawa menggunakan manusia. Yang ketiga sub-SMD untuk memory foam. Dengan material memory foam, dibawa dari storage ke bagian mesin perakitan menggunakan walkipalet, lalu dari bagian mesin perakitan ke bagian quality control menggunakan manusia. Yang keempat, material handling, assembling, dengan material kain reseting dan memory foam, dibawa dari bagian storage ke bagian operation, menggunakan alat angkut walkie pallet, lalu untuk material bantal asam lambung, dibawa dari bagian storage ke bagian packing, menggunakan alat angkut walkie pallet. Perkenalkan nama saya Meros Indeprativity Joe, disini saya akan menjelaskan tentang OPC dan FPC. Yang pertama ada OPC, berdasarkan peta proses operasi, terdapat 3 bagian, yaitu alat bantal asam lambung, list bantal asam lambung, dan bahan baku memory foam. Dalam operation process chart atau OPC, terdapat total 11 operasi, 4 pemeriksaan, 1 assembly, dan 1 budang. Dari OPC yang dibuat, menghasilkan total waktu produksi untuk satu unit bantal asam lambung selama 165 menit. Selanjutnya ada FPC. Orang kegiatannya yang pertama ada material alas dibawa dari budang ke pengukuran, selanjutnya material alas diukur, lalu material alas dipindahkan ke tempat pemotongan, material alas dipotong, material alas diperiksa di tempat pemeriksaan, material list dibawa dari budang ke pengukuran, material list diukur, selanjutnya material list dibawa ke tempat pemotongan, material list dipotong, material list diperiksa di tempat pemeriksaan, selanjutnya material alas dan list dibawa ke penjahitan, Material alas dan list dijahit Lalu material alas dan list diperiksa di tempat pemeriksaan Material alas dan list dijahit dengan resleting Selanjutnya material isi bantal dibawa dari gudang ke tempat pengukuran Selanjutnya material isi bantal diukur Produk isi bantal dibawa ke tempat pemotongan Lalu produk isi bantal dipotong Lalu produk isi bantal diperiksa di tempat pemeriksaan Selanjutnya produk dirakit dan diperiksa Dan yang terakhir, produk disimpan di gudang Dengan total jarak 20 meter, total jumlahnya ada 21 dan total wakunya ada 180 menit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Oki Maulana Di sini saya akan menjelaskan mengenai layout 2D fasilitas yang telah kelompok kami buat Untuk layout 2D-nya sendiri, kelompok kami buat berdasarkan aktiviti relationship chart yang telah dirancang Seperti pada departemen produksi, seperti departemen pengukuran, pemotongan, penjahitan, perakitan dan juga quality control Kami buat dengan sangat berdampingan dan berdampetan Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses produksi dan juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi Begitu pula pada departemen pergudangan di mana gudang bahan baku dan juga gudang produk jadi Dibuat dengan sangat berdampingan dan berdekatan Hal ini dilakukan agar alur material dapat berjalan dengan baik dan juga memudahkan dalam melakukan penyimpanan Untuk departemen lain, seperti parking lot, head office, kantin, musola, dan lain-lain Juga dibuat menyesuaikan dengan aktiviti relationship chart yang telah kelompok kami buat Sekian yang dapat saya sampaikan Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Terima kasih Terima kasih Perkenalkan nama saya Salifah Arief Putra dari kelompok 1 tentang produksi bantak asam lambung Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi promodel yang ada pada gambar berikut Yang pertama dari simulasi promodel bantak asam lambung ini adalah tentang resepsi atau penerimaan barang masuk Kemudian dimasukkan ke gudang bahan baku Setelah gudang bahan baku dimasukkan ke departemen pemotongan untuk dilakukan proses pemotongan sesuai ukuran dari bantak asam lambung tersebut Yang langkah selanjutnya adalah masuk ke departemen penjahitan untuk melakukan proses penjahitan Baik penjahitan kasar, baik lisya, maupun penjahitan-penjahitan yang berkaitan dengan produk bantak kami ini Terus selanjutnya adalah memasukkan ke departemen perakitan untuk melakukan proses akhir dari keseluruhan proses Setelah memasukkan ke departemen perakitan, dimasukkan ke departemen quality control untuk melakukan hasil akhir untuk sebagai hasil terbaik untuk produksi bantak asam lambung tersebut Dan selanjutnya adalah memasukkan gudang produk jadi untuk melakukan proses pengamasan dan proses packing atau proses layajah Setelah memasukkan gudang produk jadi akan melakukan proses distribusi untuk melakukan pengiriman ke berbagai wilayah maupun negara Baik sekian dari saya, terima kasih Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalam Wassalam beradaan, hidup penyanyi